PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi, salam, salam, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak ibu dan saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari yang baru dan tentu kita akan melaksanakan aktivitas kita. Untuk itu, kita perlu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu bagi kami hingga pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah rohmu yang kudus menuntun dan mengerahkan hati dan pikiran kami atas firmanmu, dan kuatkan kami untuk melakukan kehendakmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 21 November 2022, diambil dari 2 Petrus 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara, kita mengetahui ketika rasul Petrus mengirim suratnya ini kepada jemaat yang dituju, jemaat sedang ada dalam bahaya. Bahaya karena di tengah-tengah jemaat mulai masuk, mulai menyusup, yang disebut dengan guru-guru atau para pengajar palsu. Untuk itu, rasul Petrus mendorong agar jemaat sebagai orang percaya, tetap mengingat dan mempelajari firman Tuhan, berita keselamatan, juga tentang kedatangan Yesus yang kedua kadek, yang telah diajarkan rasul kepada mereka. Supaya mereka tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan, supaya mereka semakin mengenali guru-guru palsu dan menjauhkan diri dari mereka. Selain itu, kepada jemaat juga diingatkan, agar mereka terbuka menyambut atau menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Singkatnya, Petrus menginginkan agar jemaat terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan rohani yang berdasarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, mengajak kita sebagai orang percaya, untuk mengingat apa yang telah kita terima dari para pemberita Injil, dari para hamba Tuhan, dari pelayan, dari orang tua, melalui gereja hingga saat ini. Dan mulai menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam teks ini, Nats ini disebut perintah yang dari Tuhan, itu maksudnya keseluruhan pengajaran yang disampaikan oleh para rasu, yang ditekankan oleh Yesus semasa hidupnya. Dan itulah yang diuraikan kembali baik para rasul, para penginjil di tengah-tengah jemaat, termasuk oleh rasul Petrus sendiri. Mereka, rasul-rasul Tuhan, adalah orang terpercaya karena telah memiliki mandat untuk memberitakan firman Tuhan ke tengah-tengah jemaat. Itulah yang hendaknya jemaat dengarkan dan apa yang mereka sampaikan menjadi pedoman bagi kehidupan jemaat. Apa artinya firman Tuhan pada pagi ini bagi kita di jaman ini? Pertama, perlunya kita mengingat atau menyegarkan ingatan kita akan firman Tuhan atau perintah Tuhan yang selama ini kita terima, yang telah diajarkan kepada kita dengan meningat dan mengulang-ulang itu maka kita akan memperdalam pengetahuan kita sekaligus menguatkan iman percaya kita. Yang kedua, kebenaran iman Kristiani yang telah mulai kita resapi dalam hidup ini, yang telah mulai kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, semakin memperkuat kerohanian kita dan ini akan membekali kita untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Dan ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan lebih giat melakukan tugas dan panggilan kita menghadapi tantangan zaman yang semakin rumit dan kompleks. Dan kita percaya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan memelihara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firmanmu. Kami berdoa untuk Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan orang-orang yang juga dalam pergumulan mereka menghadapi tantangan hidup, biarlah Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka. Dan juga, Tuhan arahkan dan pimpin mereka. Dan kami juga semua Tuhan, tolonglah kami dalam melangkah pada kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.